Intro Oke selamat datang di channel Ridwan Hanif Dan kali ini kita lagi ada di Sumatera Barat Dan di depan sana itu ada sebuah tanjakan Dan tanjakannya ini adalah tanjakan yang sangat spesial Kenapa sangat spesial? Karena di tanjakan ini ada channel Youtube Itu yang viewer sejutaan Subscribersnya ratusan ribu Cuma video di tanjakan doang Luar biasa ya Jadi kita gak tau rezek itu datangnya dari mana aja Dari ngerekam video tanjakan Truck bus aja itu bisa dapet duit ternyata Dan nanti kita akan ketemu sama yang punya channel Youtube Siti Jauh Lawi Channel Oke sekarang kita ada di Mitsubishi Expanded Cross FWD Yang katanya gak bisa nanjak Kita mau nanjak ke Siti Jauh Lawi Dan kita lihat apakah mobil ini mampu dan sanggup Atau akan kecelalahan atau akan kecapean dengan susah payah Atau ternyata mobil ini santai aja Kita akan lihat apakah mobil ini bisa nanjak Siti Jauh Lawi Dengan santai atau dengan susah payah Atau bahkan sama sekali gak bisa nanjak Gak usah yang aneh-aneh Langsung kita gas aja Dan ini udah ada heel to hold control Jadi kalau misalkan ditanjakan seperti ini Kita masuk ke D Kita lepas rem Dia akan nahan selama 3 detik Jadi kita gak perlu pake rem tangan Nanti baru mundur dia Jadi waktu kita pida dari rem ke gas Itu kita dikasih waktu 3 detik Biar gak mundur Gak perlu pake rem tangan lagi jadinya Yuk kita langsung aja jalan Ini udah masuk gigi 2 Rp masih 2000 aja Naik lagi Turun gigi Rp nya 3500 Turun lagi ke 2500 Beda gigi sepertinya Ini gak usah naik ke setingjau lawiknya aja Ini udah Tanjakannya udah luar biasa ini Tanjakannya tinggi banget loh Oke ini jalan sedikit dicin Waduh ada truk Ngambil jalan kita Kalau dia mau nyusul Gak apa Santai aja Santai Kecepatan cuma 30 km per jam Mesin masih santai Tidak ada gejala under power Santai aja Gak perlu yang Wah harus pake momentum Harus kenceng Enggak Ini masih santai aja Nah ini dia Tanjakan terkenal Nah disini tuh ada Ada apa namanya yang jaga Wuuu Tanjakannya bener-bener ngeri guys Oke Expander cross RPM cuma 2500 Santai saja melewati Si tinjau lawi Oke Cakep Tuh FWD tidak bisa nanjak Ini bisa Nah jadi Ini Kalau misalkan ada truk dan bus yang panjang Itu mereka bergantian Kayak ini lagi ngantri nih ya Karena Mereka tuh Sambil ancang-ancang cukup panjang Jadi harus Dan yang satu Karena emang Pas kita lihat Ini Tanjakannya luar biasa Extreme Gue belum pernah ngeliat Tanjakan se-extreme ini Yang di asfal beton Jadi baru ini Yuk sekarang kita turun Kita mau ketemu sama Yang punya channel Jadi sebenarnya Tingkungannya itu emang luar biasa Tanjakannya Tapi di luar tikungannya itu juga Dari sebelum tikungan sampai ke sini Itu emang tanjakannya juga udah luar biasa Oke Kita kunci dulu mobilnya Sekarang kita mau Lihat langsung ke Tingkungan yang legendaris Ditambah ada yang punya channel Dan disini Bau banget kopling Bau kopling asli Mobilnya udah gak ada Bau koplingnya masih ada disini Luar biasa loh Nah itu tuh Lihat tuh Jadi harus ngambil ke samping Itu aja masih berdecih tadi bannya Yang ini nih Ini bisa buat perotan loh ini Ini berapa derajat ini Ini ada expander lagi Tuh Tuh Santai aja kan Ini terajakannya luar biasa Asli Jadi emang harus ngambil ke situ Dan ini ada bekas-bekas ban ya Yuk Kita lewat dulu Assalamualaikum Mana nih yang punya channel Siapa yang punya channel Siapa yang punya channel Oh ala Assalamualaikum Ridwan Channel saya Terus Sumpah Tiga Yang itu Siting Jalawi itu Oh belum datang orangnya Oh belum datang Bentar lagi ya Bentar lagi Jadi Wah ini nih nih Lihat nih Lihat nih Jadi yang nongrong disini Biasanya kena asap ya Iya Biasa Tadi Pas tanjak itu Apalagi kalau truk yang naik kan Yang bermuatan naik itu udah pasti itu kena asapnya bang Kena asapnya ya pasti ya Jadi channel masnya truk sumber Tiga dua Tiga dua Itu Sub-subbersnya berapa bang Sudah 400 ribuan bang 400 ribu Videonya tentang ini bang Iya tentang ini Tentang ini Enak banget ya bang ya Lihat lagi Puso Kita masuk ke dalam yuk Ngobrol-ngobrol Katanya karena ada saya Dia mau kita ajak ke wawancara dulu Tentang channel Siti Jalawi Dan truk sumber tiga dua Ini channel udah berapa lama mas? Satu tahunan Satu tahunan 400 ribu subscriber loh Jadi buat teman-teman yang di sumber Pengen punya subscriber sepanjang Disaksini Lihatin terus ya Kalau kejadian ini bang Yang gak kuat aja itu sering Sering Apalagi kalau malam hujan Itu sering Soalnya jalan licin kan Jalan licin Yang turun-tun itu sering Terus pertolongannya gimana tuh bang Ada tim PKJR dari pos ini Kepor jalan raya ini Langsung dia aja yang ngolong tuh Udah tau ya Contohnya diapain sih biasanya tuh Bantun ganjel Ganjel di bawah ya Disini kan udah disiapin ganjel Pernah ada yang jeblos ke bawah gitu? Ada gak sih? Udah Udah pernah ya? Yang mana tuh? Itu di jebol truk Tapi jatuh ke bawah enggak? Jatuh ke sini nih Wah? Ini bekas semua nih yang batubara Yang hitam-hitam Truk batubara Truk batubara jatuh ke sini ya? Pendana dia mau jebol Kapan tuh kejadiannya? Dua 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 Desember Oh Desember? Desember Jadi Desember baru ada truk yang jebol Jatuh ke bawah Itu Sekitar Bulan Desember ya Ada Ada videonya gak tuh mas? Ada Ada ya? Lihat lebih bagus Bisa lihat Linknya di bawah sini ya Abang nih Disini biasanya Sehari sekali Atau Seminggu berapa kali? Bisa jadi tiap hari Atau Pas ada kejadian aja Tinggal di mana bang? Dekat Disini Dindaru Dindaru ya Karena dekat Jadi Tahu langsung informasinya Langsung Tahu informasi Dari tingkat daer Langsung ke sini Mau tanya nih bang Kok Kepikiran Bikin channel Yang Isinya Video nanjak-nanjak Truck bus gitu Gimana ceritanya tuh Awalnya tuh Yang pertama sekali Karena sering nonton itu Yang kedua Kebetulan Orang tua saya juga Sukit truck Oh Jadi langsung aja ke sini Jadinya Jadi suka diceritain ya Ada kejadian apa Di sini ya Oke Suka dukain Sukit truck Luar biasa loh Aku gak kepikiran Bisa dateng ke sini Bikin video di sini ya Pas kebetulan lagi Disubar Kita motoring ke Aceh Kenapa gak sekalian aja Kami juga kaget nih Bang Mau kan mampir sini Harus dong Jadi kita motor sedikit Tentang sipit jauh lawi ini Ini tikungannya memang Luar biasa Terutama di tengah situ Jadi kalau mau ngambil Harus dari Nah kayak gini nih Dari pinggir Baru naik Terus ambil agak kanan Tadi waktu naik expander Gue sengaja ambil ke kiri Karena pengen tau Mobil ini kuat apa enggak Jadi kalau Kalau dari Nah kayak gitu tuh Minggir Sana Itu biasanya kuat Dan ini gantian Di sana berhenti dulu Kalau ada truck gede Habis itu diaturin Ayo turun Oh udah kosong Nah Ini kursi ini adalah kursi Kursi legendaris juga Karena Orang duduk sini sambil Ambil video Pake handycam Karena kalau handycam Bisa ngezoom Bagus Atau pake iphone Ini situ jauh lawi ini Sebenernya tuh daerah Nah Kalau tikungan ini Namanya panorama satu Tapi semenjak buah dateng Harusnya namanya berubah Jadi tikungan adsense Jutaan orang Bahkan tidak menyadari Bahwa mereka bisa Menghasilkan Seribu dolar sebulan Dari duduk-duduk Nongkrong di tikungan Banyak banget kejadian Yang tidak diinginkan Sebenarnya Kayak ini Contoh ini jebol Ada truck batubara Itu remnya blong Dari atas Jatuh Kesana Yuk Lihat Disini Nih Trucknya ini jatuh kesana Dan alhamdulillah Supirnya selamat Dan udah dievakuasi ya Jadi udah gak ada lagi Trucknya disini Tapi sisa-sisa batubaranya Masih ada Sama disini Ini ada Jenset Buat listrik Jadi jensetnya ini Untuk menghidupi Warung disini Dan disini ada Marka jalan Ada kelap kulit Nyala Tapi dia pake Solar panel Ini juga Beberapa kali dihajar Banyak truck Itu yang Kepanjangan Lewat sini Kena mentok kesana Nah kalau udah Mentok begitu Mereka mengau gak mau Harus mundur Mundurnya susah sekali Biasanya kalau udah mentok Sama sekali gak bisa dilewatin Itu ditarik dia Kalau gak bisa mundur Karena ya Tau kan seperti itu Jalannya Emang ini tanjakannya Luar biasa ekstrim ya Tuh itu banyak banget Bekas-bekasnya Ini Pos jaga juga Tapi masih dibangun Ini masih dibangun ya Udah di Jadi ini pos jaga Udah ada di atas Udah jadi Naiknya gimana Dari situ ya Boleh naik Kayak naik ya Boleh ya Mantap ini Ini Melihat pemandangan Truck dan bus itu Paling enak dari sini Sebenernya Bukan dari situ Bagus banget Dari sini kita bisa Melihat pemandangan Pegunungan Luar biasa Hijau-hijau Dan nama Sitinjau lawi Itu kan bahasa Padang Bahasa Minang Artinya Meninjau laut Harusnya dari sini Laut kelihatan Tapi di panorama satu ini Ini gak kelihatan Yang kelihatan katanya Di panorama dua Nanti kita akan kesana Oke Sama gini Biasanya di pegunungan itu kan Udaranya segar Bersih Di sini malah bau kopling Bau koplingnya Bek sini loh Yuk sekarang kita turun Ini sekarang kita ada Di panorama dua Dan inilah yang dibilang Sama Sitinjau Lawi Meninjau laut Dari sini benar kelihatan Laut ya Ada kota Padang Ada laut Dan ini Jalan barunya itu disana Jalan lamanya itu Dia masuk sini Sekarang jalan lamanya itu jadi Tempat warung-warung gitu ya Dan abang ini luar biasa loh Dia beli expander Dari hasil adsense ya bang Dan gue tanya Jangan-jangan gara-gara Nonton video gue lagi Iya bener Bahkan tipenya disamain Sport juga diambil Matic manual bang? Manual Manual ya Anjak ada masalah kan? Gak ada Maticnya tadi nyantai gitu Apalagi yang manual Luar biasa loh Ini baru Sitinjau Lawi Drone Terima kasih telah menonton Kita udah sampe di namanya Danau Singkarak Ini danau bagus sekali Viewnya mantep banget Dan danau nya bersih ya Liat udara segala macem Itu enak banget Kalau tadi di Sitinjau Lawi itu bawa kopling Kalau disini udaranya bener-bener seger Wah Hari ini itu bener-bener luar biasa Itu aja mungkin video kita kali ini Terima kasih telah menonton Jangan lupa untuk like Dan subscribe Jika kalian belum Kalau kalian pernah Ke Sitinjau Lawi Ada pengalaman narik Bisa komen di bawah Sampai jumpa Di vlog berikutnya Bye Sampai jumpa 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 Terima kasih.